atas usia Capres-Cawapres. Merespons manuver Prabowo yang akan meminang kadernya jadi Cawapres, PDI Perjuangan menegaskan. Sampai saat ini, Gibran Raka Buming Raka masih berkomitmen setia kepada partai. Gibran juga disebut sudah melapor Sekjen, bahkan hingga Ketua Umum Megawati. Saya adalah kader partai, saya sudah laporkan ke Pak Sekjen. Secara pribadi di depan Ibu Megawati pun, dia mengatakan tidak ingin mencalonkan diri. Jadi menurut saya, view jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal dan cenderung akan mengikuti cara berpikir ke partai, yaitu loyal seperti ayahnya. Spekulasi soal kemungkinan Gibran merapat ke Prabowo terus terbuka. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, spekulasi ini muncul karena Gibran tidak tegas menolak ajakan Gerindra untuk dampingi Prabowo di Pilpres. Kalau ada kader-kader PDIP coba untuk ditawarkan, mestinya juga menunjukkan hal yang juga tegas. Mendeklarasikan secara terbuka bahwa menolak dan itu dianggap menyalahi faksun politik dari partai. Kan ini yang sebenarnya belum terdengar secara gamlang, belum terdengar secara hitam dan putih dari Mas Wali Kota kan disampaikan kepada publik. Maka muncul tafsir-tafsir liar, mau tapi kelihatan malu-malu, jawabannya masih tidak hitam dan putih. Sehingga banyak spekulasi-spekulasi bahwa sebenarnya soal jawaban Mas Wali sampai saat ini ya sebenarnya ada sebuah keinginan. Karena masih menunggu soal bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Sorotan kini akan tertuju kepada putusan MK Senin pekan depan. Apakah MK akan memuluskan Jalan Gibran atau justru sebaliknya? Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa MK adalah lembaga judikatif yang tidak berwenang membuat pasal baru dalam undang-undang. Apalagi tidak berkaitan langsung dengan konstitusi. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.